Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Glorinata. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hari ini menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan atau Fit and Proper Test terhadap Calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Legend Purnawirawan M. Herindra. Herindra tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ia didampingi pimpinan DPR antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Adis Kadir, dan Cucun Ahmad. Herindra hanya mengacungkan jempol ketika ditanya soal kesiapannya menghadapi Fit and Proper Test. Test disebut berlangsung secara tertutup. Diketahui Herindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan menjadi calon tunggal Kepala BIN untuk menggantikan posisi Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Adapun pelantikan Herindra, rencananya akan dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto mendatang pada 21 Oktober. Rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Nah, kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan para Menteri Kabinet pada tanggal 21. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.